Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel kami, channel Lukman Bisman Bila kalian suka dengan channel ini silahkan like dan subscribe Kali ini dalam berangka hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 Kami akan membahas tentang bendera yang terpasang di depan rumah kami Yang mengalami sobek pada bagian ujung bendera Ini mungkin dikarenakan karena bendera ini sudah Usianya sudah cukup lanjut Ataupun karena terkena kawat tiang penjaga tiang lampu Jadi kami sangat disayangkan bahwa pas pengebaran bendera Dari tanggal 1 sampai tanggal 16 kemarin itu tidak apa-apa Tapi pas menjelang hari 17-an malah terkena sobek begini Jadi kami akan mencoba untuk memperbaikinya Agar bendera ini menjadi sempurna kembali Nah untuk langkah pertama Kami disini juga akan menggunakan mesin bodiran Dan sebagaimana biasanya Jadi untuk pertama kali Kita ambil benang yang sesuai dengan warna pada bendera ini Kebetulan yang sobeknya pada bagian merah Jadi kami memakai berwarna benang merah seperti ini Nah untuk langkah selanjutnya Kami akan menggunakan sepul bagian bawah Yaitu sekoci istilahnya Ini pemakaian benang yang sama dengan warna benang atas Untuk tidak terjadinya kontras pada nantinya setelah menjahit Nah inilah sepul bagian bawah itu Nah ini juga ada alatnya seperti ini Nanti juga kita pasang kembali Nah seperti ini Setelah itu dipasang ke dalam Untuk nanti memperkuat jahit ringan pada yang akan kita jahit Nah seperti mana biasanya kita pasang bedangan supaya kuat Dan kokoh dan tidak mengkerut Nah untuk selanjutnya Inilah proses yang biasanya dikerjakan Selanjutnya Nah ini mulai kita merangkai Benang Merangkai benang pada yang sobek Jadi usahakan pelan-pelan Pengaturan gas pada kaki juga harus teratur Jadi jangan terlalu kancang Jangan terlalu lambat Jadi kita atur aja seperti ini Jalannya juga pelan-pelan saja Sampai Sampai akhirnya Sampai Di ujung nanti Nah ini pelan-pelan seperti ini aja Nah proses seperti ini biasanya juga yang Membuat Banyak kesulitan Karena Pengaturan gas yang sulitnya sih Nah Inilah hasilnya Cukup sekali aja Tapi yang rapi Dan kuat nantinya Ini juga Warnanya juga sesuai dengan Dan warna bendera yang Yang Warnanya memang merah seperti ini Jadi apalagi selalu sudah disetrika Jadi nampaknya Sudah sesuai dengan Warna aslinya Nah inilah hasilnya Cukup rapi dan kuat Dan sebaliknya juga Warnanya juga tetap merah Jadi Depan belakangnya juga sama Warnanya merah Nah inilah hasilnya seperti ini Ini juga Sekarang sudah Kembali semula Dan Dan yang sobek tadi itu sekarang sudah Sudah bagus kembali Dan sekarang bisa kita pasang kembali Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ini juga Kami biasanya memasang sampai di akhir bulan Jadi Dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal Nanti mau muncak 1 September itu Masih terpasang Jadi Satu bulan penuh itu kami pasang seperti ini Nah ini juga Hasilnya juga Sekarang sudah cukup rapi dan Enak ini Berdeka Indonesia Jayalah Indonesia ku Sekian dari kami Ulasannya Mengenai perbaikan bendera Merah putih Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.